halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu unit pios transmisi rongkat bocor satu koltel lama full restorasi kita tinggal finishing finishing sambil ngerapin kabel karena ada modifikasi di alternator jadi Om Ferry bongkar kabelnya supaya kabelnya terlihat rapi kayak bawaan pabrik ya Om Ferry iso loh ini masuk kue raiso aku tak kaget ini hari hari ini kita bakal ngerakit dari Digo mobil Cina yang wow mantap yo jadi nih mesin bensin 2000cc tapi mesinnya beratnya kayak Panther 2,3 meskipun dia bahannya aluminium tapi mantap luar biasa yo oke seperti biasa ini aku barusan selesai ngepas metal duduk sama metal jalan kita bakal rakit yo pastiin dipas dulu supaya enggak enggak kacau yo supaya enggak kacau kita pas dulu nah ini udah selesai dipas kita tinggal ngerakit pastiin seperti biasa perhatikan metalnya yang disini yang ada lubang yo ini kan lubang semua tuh tuh lubang-lubang-lubang yang disini yang rapet nah ininya mirip toh kayak panter 2,3 nah itu crank cp pasti bersih sampai kayak baru bau deh bersih sampai kayak baru kita enggak quarter jadi pastikan piston bersih sampai kayak baru yo nanti kita bahas di sini yang yang agak panjangan sisanya di sini yo karena ini kini harus cepet yo ini tak pasangnya dulu jadi kan lemnya di sini ini harus bersih yo ini tak tak bersihin dulu ini udah bersih sih tapi takutnya ada sisa-sisa minyak yang tertinggal yo tadi kan aku barusan ngepas metal takut ada minyak yang tertinggal ini kita bersihin dulu tak lem kita lanjut nanti kalau waktu eh pasang pistonnya oke ente nano oh iya eh trouble-nya hampir lupa yo trouble-nya itu sebenarnya hanya mesinnya bocor-bocor cuman karena mesinnya diturunin jadi kita periksa sekalian semua internal engine-nya kalau kita perlu quarter-quarter kalau enggak enggak perlu quarter ya minimal kita ganti ring piston sama metal-metal yo kebetulan pas dibongkar ada satu ini ada satu metal jalan yang rusak lumayan yo satu sih guys cylinder nomor dua kalau enggak salah yo satu ini sama pasangannya kayak gini yo kayaknya pernah telat oli karena ring pistonnya udah habis kemarin tak buatin video tapi sayangnya rusak videonya yo jadi mohon maaf video bongkarnya enggak bisa tayang kita buatin video rakitnya aja nah di video di video karena enggak ada videonya kemarin waktu kita bongkar ring gap clear nya 80 100 nah harusnya kalau mobil-mobil Jepang atau mobil yang sering tak pegang itu kita udah enggak bisa ganti ring piston harusnya quarter ya harusnya nah tapi eh ternyata unit ini punya ring gap clearance dari pabriknya itu maksimal 80 nah berarti kalau kita ganti ring piston baru kemungkinan bisa jadi dikit yo 20 atau berapa gitu yo ring gapnya nanti kita lihat nanti kita ukur bareng-bareng aja yo jadi kalau barunya itu waktu mereka install pertama kayaknya sekitar 20 atau 25 gitu datanya sudah tak upload di IG silahkan lihat sendiri di IG Oke gini yo ini bahan-bahan bekasnya enggak tak buang sengaja siapa tahu nanti kita masih membutuhkan dan besoknya gitu yo karena seperpatnya datang langsung dari Cina yo kita online via Opo via alambo hopo yonres sendiri kok yang order yo lupa aku yo ini kita gini dulu ini kita rake dulu wis ntar 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 ini tak pasangi sekalian tak lem-lem yo oke next seperti biasa nggak bosen-bosen tak buatin videonya yo jadi supaya nggak lupa lagi gitu ya kadang aku bikin video itu supaya nggak lupa jadi metal bulan ini ngadepnya kesini yo bukan kebalik yo ini ini yang depan yang depan kesini yang belakang kesini jadi ini lapisan metalnya yang dapet crank shaftnya kita masukin kita coba klirernya seperti seberapa ya kalau punya dial di dial kalau nggak punya yuk manualnya dicongkel pakai obeng yuk kira-kira kira-kira seberapa klirernya oke sedikit sekali guys 0,02 lah harus usahakan yuk 0,02 oke oke next setelah ini udah dipasang semua yuk metalnya pasti jangan lupa supaya nanti nggak dipongkar lagi ya rapi yo oke jangan lupa di bagian sini biasanya kalau kita rakit mesin japan itu jarang ada ringnya disitu yuk ini ada oke dari packing setnya juga udah ada kita taruh sini yuk oke oke pastiin bautnya kencang rata ya guys di coba lagi dengan momen kencang kencangannya datanya sudah tak aku digi juga jadi untuk yang ceritigo ini datanya udah digi oke pastiin bautnya tapi tetap toleransi kalau kita mau ngikut momen dari bawaan pabriknya nggak mungkin bisa ya karena bautnya bekas harus lebih eh momennya harus dikurangi daripada yang bawakan bawaan pabriknya yuk ini bautnya banyak banget aduh oke next setelah bautnya digencengin semua yang luar sini yang luar sini tengah coba di cek lagi ya guys soalnya kalau lebar gini biasanya ketika pinggir kita kencengin pinggir kencengin yang tengah ada lubah lagi terus pastikan setelah selesai pengencangan dicoba putar ringan nggak ya usahakan ringan usahakan ringan terus eh clearance untuk metabolanya dicoba lagi apakah ada perubahan oke ya makin sedikit yuk nah dikentengin clearance nya jadi sedikit oke ini tak balik dulu usahakan lemnya rapi gini ya supaya kelihatan lebih rapi kayak unit belum pernah dibongkar-bongkar gitu yuk kan enak tau lihatnya kalau rapi gini enggak oke super yuk tuh rapi tuh lemnya tuh rapi semua ya kalau yang sini kan nanti ini kita bersihin kita bersihin dibuang karena disini nanti timming build cover disini pompa oli ya nah pompa oli nya disini terpisah jadi kalau misal mau ganti pompa oli enak nih kita nggak perlu bongkar-bongkar mesin tinggal bongkar timming cover ganti pompa oli kalau yang malesan yuk harusnya dibongkar dulu sih di cek apa yang terjadi kenapa olinya nggak naik yuk bukannya cuma ganti pompa oli aja ok rapi toh enak tau dilihat rapi bersih lu lemnya rapi semua oke nah ini kita balik dulu kita bahas yang ring gap clearance ya oke ini kelihatan nggak kelihatan yuk oh sini yuk nanti yuk taruh sini yuk oke ini ring piston yang lamanya kita ambil satu yang paling atas yuk masukin sini kita buat untuk ngecek ring gap clearance nah ring gap clearance itu anggap aja jumlah liner itu 100% ya sampai bawah sana tapi kan ring piston nggak mungkin sampai bawah jadi dipotong dijadiin 70% dari liner nah jadi nanti kita ukurnya di atas sini pokoknya di bawah di bawah garis warna hitam ya bekas nih bekas sisa pembakaran ya diukur di situ terus di tengah sama di bawah gitu yuk di tengah sama di bawah ini kita masukin dulu sampai rata pistonnya oke rata aja kelihatan nggak nih celahnya kelihatan yuk kita coba lihat kita coba ukur kita coba ukur pakai filler kick 090 kelihatan nggak ya 090 masuk nggak oke masuk ya masuk nah 090 berarti kan karena toleransinya itu 80 berarti sebenarnya 90 ini masih masuk toleransi ya tapi karena aku biasa pegang unit jepang jadi aku takut terus lihat ininya kemaren kita ngelihat satu kita ngelihat satu apa satu metal jalannya rusak nah nah aku takut salah satu penyebab oli nya berkurang itu ya karena ring piston gitu kan karena ring pistonnya gapnya segitu oke ini coba kita ukur lagi yang baru di sini yuk ya ini lebih sempit lagi nih kita ukur di bawahnya aja ya sama kayak tadi yang penting rata yakni tinggal dikit ya berapa 90 nggak mungkin masuk nih sekitar 35an 25 ya karena toleransinya memang besar jadi ya mungkin karena usia ya unitnya tahun nih ini 0,25 ya 25 masuk nggak mudah-mudahan nggak masuk sih jadi 25 masuk guys ya pas 25 tapi kencang masih ini 25 nggak bisa dicabut sek 20 yuk oke 20 nggak kelihatan nomornya udah Coba kita masukin 0,020 nah masuk yuk oke nah jadi proses penggantian ring piston itu sebenarnya gini ini prosedurnya nah kita nggak boleh ngelanggar prosedur ini kalau nggak pengen unit jadi tambah rusak yuk kenapa kok jadi tambah rusak misal ring gap clearance segitu tadi dibeliin ring piston standar itu kalau mobil Jepang ya pengalamanku ya itu nggak bisa misal ring gap clearance nya kayak ini tadi nih ring lamanya berapa 90 kan 90 kalau mobil Jepang kita beliin ring piston standar nggak mungkin ketemu kayak gini ya karena memang mobil Jepang itu toleransi nya sedikit sekali barunya itu piston baru ring baru yuk selesai quarter biasanya 0,15 toleransi nya sampai 35 ya kan 35 ke atas kita ganti ring piston baru paling misal ring gap sekarang kita nemu ukur 35 diganti ring piston baru paling 20 kayak gini gitu nah itu pun jangka waktunya nggak mungkin kepake lama lah kalau ini tadi 90 kok diukur sekarang jadi 20 berarti kan aman ya berarti aman usahakan dinding silindernya bersih gini semua ya keliatan nggak tuh bersih semua tuh tuh ya bersihnya pake apa masih biasa yang pake amplas apa pake apa yang penting nggak pake mesin ya pake tangan dibersihin ini kan masuk nih tangan masuk loh bersihin pake tangan pelan-pelan bersih tapi nggak baret gitu enak toh ya nah terus apa lagi oh ya yang mau dibahas yang mau dibahas lagi disini ee timming mark nya ya timming mark piston mark atau tanda depannya ini nah jadi ada pistonnya gini disini egg host ya disini egg host disini intake ini kenapa ada coak-coakan gini padahal mesinnya belum pernah dibongkar sebelumnya ee karena unit ini tidak pake pin atau pake sepi di bagian camshaft nya jadi ketika kita mau ganti sil camshaft itu nggak sembarangan kita butuh SST nah SST nggak harus beli bikin pun jadi ya nanti tak buatin videonya untuk waktu kita mau pasang timming belt nya sekalian yang mempengaruhi proses finishing atau kesuksesan ketika kita overhaul unit ini yuk khususnya ceritigo dengan kordom mesin yes kordom mesinnya ini nih 481H yuk 481H ceritigo kordom mesinnya itu panjang banget yuk apa yuk kordom mesinnya panjang banget oke ini gini dulu tak buatin video nanti ketika kita pasang cylinder head nya oke sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Bayu Katona yang bertugas Salam Mekanik Deso paling konyol yualah guys mesti enak senglali kok geting gak itu oke ini kan unit yang jarang ini sampai kelupaan kan kasihan yang nonton nih tak pasti lihat lagi keunikan-keunikan dari mesin ini yuk meskipun langka kemungkin penonton itu jarang yang pernah ngeliat mobilnya apalagi mesinnya gitu yuk nah ini setang pistonnya aja aneh nih loh nih potongannya kan disini biasanya rapi tau nah ini kan potongannya kayak cuman dipecah gitu loh yuk fokus keliatan gak tuh jule gitu yuk tapi ya memang begitu dan dari sana udah dikasih nomor jadi kita gak perlu pusing nih ini untuk piston nomor tiga ada nomornya tiga timming terus piston marknya ini berarti dia ngadepnya kesini karena atasnya disana kan ini egghost sini intake ya untuk misal yuk ini kan kayaknya beda tipis nih kecil ya misal untuk membedakan mana egghost mana intake jarak dari pen kesini 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 yuk pasti beda jaraknya yang jaraknya lebih besar itu yang egghost apa kok aneh yuk kan lah lali guys nah ini gini yuk ini ring piston barunya udah dipasang oke kayak gini aja dululah yuk memiliki